Nah, di Rusia kita harus tahu bosnya Putin, bukan Bank Sentral. Ini agak beda sama negara lainnya. Bosnya Putin di Rusia. Tapi anehnya, minggu lalu sekarang ada perkembangan terbaru dari Bank Sentral Rusia. Jadi, Bank Sentral Rusia minggu lalu info kalau mereka menerima pendaftaran perusahaan aset digital manager. Digital Asset Manager, namanya Atomize. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, Atomize ini yang ini, guys. Atomize ini yang ini, website-nya. Oke, tokenizing the physical world. Bukan, tapi melainkan dia perusahaan jasa yang bantu dunia usaha atau industri konvensional untuk pakai teknologi blockchain untuk ubah aset konvensional mereka jadi digital. Oke, kita lihat-lihat bentar deh website-nya. Ini menarik banget. Ini kita bisa tahu tren arah kripto Rusia dan global ke arah mana. Mungkin dari sini, salah satunya intipannya di sini. Jadi, saking menariknya aku mau bahas perusahaan Rusia itu. Eh, saya mau terus ke penjual saya di Rusia. Ini nomor akunnya, banknya, semua. Nanti di tengahnya, guys, yang kita jarang tahu, itu masih pakai sistem legacy finance. Untuk kirim uang dari pembeli ke penjual yang beda negara. Apa yang kita paling sering tahu, ya mungkin swift untuk antar negara, sama yang mungkin bisnis lokal, kita sering dengar RTGS. Ya kan? RTGS, RTGS, ya. Itu semua sistem antara satu sistem dan sistem lain, gitu ya. Sistem perbankan dunia. Nah, ya jadi pembeli cukup beli tokennya aja buat beli gas. Oke? Nah, gas otomatis dikirim. Tokennya udah dibeli, uangnya udah masuk ke produsen gas. Simpel, kan? Nggak pakai sistem tengah, gitu ya. Jadi, dari segi operasional lapangan, semuanya jalannya sama. Tapi dari segi transaksi financialnya, semua jadi lebih murah. Murah jauh dibanding sistemnya RTGS sama Swift. Semua murah jauh dibanding sistemnya RTGS sama Swift. Semua klik, gitu ya, uang nyampe, gitu kan. Cuma pakai transaksi verifikasi, validasi notes, gitu kan. Dan kenapa? Karena pakai blockchain. Jadi, perannya si pihak penengah, itu perbankan, itu dipotong. Gitu kan? Ya, ini gayanya blockchain, kan. Nah, jadi disini kita bisa mulai lihat, kalau para negara udah sepenuhnya sadar manfaatin blockchain untuk meningkatkan... Sub indo by broth3rmax